Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Bahasa Arab atau khususnya Ilmu Nahu Dari kitab Al-Iman Silsilah Fitaklimi Lugatil Quran Yang mana kita telah memasuki jilid yang kedua Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah memasuki pelajaran yang pertama Atau Darsul Awal Dimana di pelajaran tersebut Kita telah membahas tentang Alamatul Ismi Tanda-tanda Isim Tanda-tanda Isim Dan kita sebutkan bahwasannya Tanda-tanda Isim itu ada Lima Duhulu Al Alayhi yang pertama Dimasuki diawali dengan Alif Lam Kemudian yang kedua adalah Tanwin Bisa bertanwin Hanya saja Antara Alif Lam dengan Tanwin Tidak bisa bertemu dalam satu kata Kalau sudah ada Alif Lam Maka tidak boleh bertanwin Lalu yang ketiga ada Al-Jar Yaitu didahuli dengan huruf Jar Dan juga sebagaimana Sudah kita sampaikan huruf Jar Apa saja Di buku yang sebelumnya Min, ila, ala, an, dan seterusnya Lalu kemudian ada An-nida Yaitu panggilan Karena kita tidak mungkin memanggil kata kerja Yang kita panggil pasti kata benda atau orang Ya Muhammadu, ya Talibu, dan seterusnya Maka kalau kita menemukan Ada Ada Watun Nida Yaitu Apa namanya panggilan Seperti Wahaya Aya Ayyuha, dan seterusnya Maka setelahnya itu pasti Isim Lalu yang terakhir atau yang kelima Adalah Al-Itofa Yaitu apabila Kalimah tersebut menjadi Mundof Karena Fi'il juga tidak mungkin menjadi Mundof Dan juga pada pertemuan Sebelumnya Bahkan lalu kita Telah memasuki Tadribah Dan Alhamdulillah Sudah ada yang menelpon Namun pada pertemuan kita Sore hari ini Sebelum kita melanjutkan Ke bab yang baru Pelajaran yang baru Al-Ismul Mu'rab Wal-Ismul Mabni Mungkin kita masih memberikan Kesempatan lagi Bagi Amir Saliman TV Apabila Yang kemarin Ketinggalan Belum bisa menjawab Untuk Tadribatnya Kita berikan Kesempatan terlebih dahulu Di awal pertemuan Ini Kita tunggu dulu Kalau ada yang Menelpon Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Dengan Umu Abdillah Ya Ustadz Kemarin Sudah Nelfon untuk yang Tadribat Apa namanya Yang ini Ustadz ya Lajaran pertama Ya ya Yang awal sudah ya Kita berikan Kesempatan yang lainnya dulu Ya ya Ustadz ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Nah mungkin kita Berikan kesempatan yang lain Kecuali kalau tidak ada Kita Lanjut Ke Pelajaran yang kedua Tetap kita lanjutkan Ke Tadribu Tadr Darsusani Atau pelajaran yang kedua Al-ismul mu'rabu Wal-ismul mabni Yaitu Isim mu'rab dan Isim Mabni Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ya dengan Siapa ini Halo Halo ya Ibu Ani Oh Ibu Ani Tafatali Langsung mana isimnya Al-Insana Ada lagi Alakin Alakin Lep Musani Asani Samai Yakmal Meskola Darotin Khoiroyaro Darotin Khoiron Khoiron Ada lagi Itu Miskola Jadi Idofah Miskola Nah Tep Reku Salis Reku Salis Wasalaman Ala Ibrahimah 6 Yanaru 6 Naru Terus Bardan Bardan 6 Salaman Salaman Masih ada lagi Ala Alajarnya Berarti isimnya yang mana Ibrahim Ibrahim Ibrahimnya 6 Robian Robian Inal Halala Bayinun Wa Inal Haroma Bayinun Babainahuma Amurun Umurun Umurun Mustabihatun Layak Lamuhuna Kasirun Minan Al-Nasi Al-Khalala Al-Khalala Bayinun Bayinun Am Al-Kharoma Am Bayinun Am Umurun Umurun Mustabihatun Mustabihatun Kafirun Kafirun An-Nasi An-Nasi Am Khomisan Khomisan Ya Hulamu Ini U'alim U'alimuka Kalimatin Ikfad Ikfadillah Nah Ikfadillah Ikfadillah Ya Fadkha Nah Ya Hulam Hulam Kalimatin 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 Allah Allah Am Sudah Nah Hadisan Hadisan Kola Bukhari Ruhimallahu Ta'ala Bapun Al-Illmu Qabla 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 Al-Qawli Al-Amali 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 Al-Illmu Soidun Soidun Al-Qita Batu Qabla Qoidu Al-Illmu Soidun Al-Qita Al-Qita Batu Qoidu Juga Qoidu Al-Imanu 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 Wakti Qodun Tikodun Al-Qon Al-Janani Janani Al-Amalu Al-Arakani Nam Satribusani Satribusani Udkur Al-Mata Kulis Min Asma Ilati Tahtaha Kotun Sima Yati Awalan Iqolatil Malaikatu Ya Maryamu In Allaha Yubassiruki Bikalimatin Min Hus Muhul Masyakhub Masyikub Is Sabatnu Maryamah Wa Jihan Fitunya Wal-Akiroti Wa Menah Mukor Robi Nah Untuk Maryamnya Tandanya Ismun Nida'u Nah Kalimat 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 Tanwin Tanwin 6 Al-Masyikhu Al Tukuli Al 6 Wajian Tanwin Adunya Tanwin 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 Anabdi Hurohi Roha Rota Anabdi Hurohi Rota Rodia Tanwin Kola Ja'ar Rojulun Illa Rasul Lillahi Sallallahu Alaihi Wassalam Fakola Ya Rasul Lillahi Man Ahakon Nasi Ahakon Nasi Man Ahakon Nasi Fih Husni Sohabi Sohabati Sohabati Kola Umuka Kola Suma Sumaman Kola Suma Umuka Kola Sumaman Kola Suma Umuka Kola Sumaman Kola Suma Abuka Nah Rojulun Rojulun Tanda isimnya apa? Anidau Mana anidaknya? Ya Rojulun Yang atas Ja'ar Rojulun Illa Rasulillah Nggak ada Ianya Tanwin Tanwin Rasulullah Rasulullah Anidau Anidau Enam Anasi Anas Anas Di Al Enam Berikutnya Usni Berhujari Ujar Enam Lugmus Salif Salif Al-Syafi'iw 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 Asafim Bial Alif lam nam Kujatan Tanwin Tanwin Kholqihi Jarin Namad Atribus Salis Atribus Salis Imla'ilfaroghoti Simayali Diwad Il Kalimatil Monasibati Minna Kalimati Taliyati Badni Atdu'a Din Ulamu Hakun Awalan Atdu'a'u Uwal ibadatu Nah Sanian Lama Buddha Bi Din Ilam Nohu Kurang tepat Lama Buddha Lama Buddha Bi Din Kurang tepat Bukan Din Tidak ada Sembahan Yang Benar Yang Apa kalau yang benar Hakku Nah Bi Hakkin Bi Hakkin Ilam Nohu Enam Tiga Ya Ulamu Samillaha Wakul Diyaminika Inna Akhadukum Maaf Yusma'u Kholquhu Fibadni Ummihi Arba'ina Yauman Nutfah Maaf Inna Adel Ilma Din Inna Adel Ilma Dinun Panduru Aman Tak Kuduna Dinakum Enam Tadribu 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 Hati Jumalan Tadaka Winnu Tadaka Wanu Mimma Ya'di Awalan Ismin Dakhulat Alayhi Al 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 Hawa'u Naqiyun Al Hawa'u Naqiyun Sanian Ismin Munawanin Ahmad Syabun Muslimun Syabun Muslimun Na'am Ismin Dakhulat Alayhi Harfujarim Jal Abu Tolibu Filmalabi Tolibu Filmalabi Ismin Dakhulat Alayhi Harfujarim Ya'fati Matu Ijlisi Huna Ijlisi Hunanam Tadribu Khomis Tadribu Khomis A'rif Matah Tahu Khotun Awalan Ya'umma Yakunun Nasuh Kalfaroh Syil Mabersud Anasuh 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 Ismun Kana Enam Ismukana 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 Marhuun Bitoma Enam Kalvarosi Alfa 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 Alkaf dulu Alkaf Harfu 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 Enam Alfa 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 Ismukana Majrur Maksurun Bikastro Ismukana Ismukana Bilkafi Ismukana Alam Bikastro Wilkafi Makzurun Bilkasro Walamatu Jarihi Alam Tujarihi Kasro Kasroh 6 Ma'akala akadun to'aman kotun Khoiron min an yakkula min amali yatihi Akala Fiklun madhi Ma'am Apniun Ma'am Ahadun Akadun pa'ilun Marmu'un Bitumah Bitumah nam To'aman Mak'ulun bihi Mansubun Ba'alam maturabihi Nasbihi Ba'alam matuh Matihi Nam Asadkah Enam Salisan Salisan Asunatu Safinatu Nuhin Manrogibaha Naja Waman Takholafa Anha Goriko Asunatu Muktada'un Enam Marfu'un Marfu'un Bitumah Safi Natun Kobarun Muktada'i Enam Marfu'un Marfu'un Bitumah Nuhin Wahua Wahua Muktofun Wahua Muktofun Enam Nuhin Nuhin Muktof Ilahi Nuhin Muktofun Ilahi Enam Iropnya Bagaimana Majrurun Majrurun Bil Bil Kasro Nah Ada yang ditanya kan Ibu Ani Insyaallah Belum Sukron Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Para Pecinta Liman Yang Dirahmati Ilallah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin masih ada Yang ingin berpartisipasi Untuk Menjawab Latihan Atau Tadribat Dari Pelajaran Yang Pertama Masih Kita Tunggu Di 031 37 10 210 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Yati Naam Tafat Doli Atau Dari 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 Zarrotin Khoiron 6 Nalisan Kulna yanaru kuni Badan Wasalamat ala ibrahim Nari Ya, saatnya terputus Kita tunggu sebentar Mungkin menghubungi lagi Halo 6 Naruh Zardan Salaman ibrahim 6 Rabian Halala Halala Bayinun Wa innal haroma Bayinun Wa bainahuma Umurun Umurun Bayi mustafi hadun Layaklamuhun Kasirun Minan Nasi Nah Bismun Al-Halala Bayinun Al-Haroma Bayinun Mustafi hadun Kasirun An Nasi Nah Komisan Ya Hulamu Ya Hulamu Kini U'allimuka Kalimatin Ikhbat Allah Ya Hfadka Hulamu 6 Kalimatin Allah Satisan 6 Sekolah Al-Bukhariyuh Al-Bukhariyuh Rahimahullahu Ta'ala Babun Al-Ilmu Qabalal Qawli Wal-Amali Al-Ilmu Soidun Wal-Kitabat Qoyiduhu Qoyiduhu 6 Al-Bukhariyuh Allahu Babun Al-Ilmu Al-Qawli Al-Hamali Al-Hamali Al-Alam Amali Al-Ilmu Soidun Kepitabahu Kepitabat Qoyiduhu 6 8 Jaminan Al-Imanu Qulun Jilisani Wa'diko Wa'diko Jun Jilhanani Jiljanani Jiljanani Wal-Amalu Jilarkani Al-Imanu Qulun Jilisani Wa'diko Jiljanani Jiljanani Al-Amalu Al-Arkano Al-Arkani 6 Dibu Sani Ad-Ibu Sani Udkur Al-Alam Al-Alam Ta'ul Lismin Minnal Asma'il Lati Tafkaha Khudun Fin Himayati Awalan Dibu Sani Dibu Sani maryama wajian id dunya wal akhirati aminal muqorlobin maryamu idun nidak ya di kalimatin sangwin almasihuh di al wajian sangwin dunya al asanian an'ati hurayi roka radiyallahu anhu kola ja'a rasulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kola ya rasulallahi man ahab kun nasih di husmin di husmin kola umatuka umuka kola umuka kola sumaman kola suma umuka kola sumaman kola suma umuka kola sumaman kola sumu abuka rojulun harbu jarin rojulun rojulun tangwin enam rojula anida anasi jial jimut min jarin enam salisan olasafi'i rohimah rohimahullahu ta'ala laumah anurah laumah anzalallah laumah asyafi'i rohimahullahu na'antunallahu fudzakan ala khabihi ila hadihi surotas surotil asri kafadhum asyafi'i'i'u di'al pujatan tanwin pebihi jarin enam enam 4.000 salis imla'ilfarohu di simayali biwat'il kalimatil munasibati minal kalimatil saliyati awalan addu'a'u huwa al-ibadadu 6. 6. 6. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 33. 34. 55. 55. 55. 51. dinun sang zuru amman ka putna di dinakum ta'khudhuna an ta'khudhuna dinakum naam kata ribur lebih hati cuma lantat kata kawanu mimma ya'ti awalang ismi zakhlat alai al yadukhulu 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 al muslimu al masjidah naam ismi munawwini munawwani munawwani al alifu kabirun al fakru kolilun naam salisang ismi dahola alaihi farbun darim nama atislu alasariri naam probian ismi dahola alaihi harbun nidai ya fatimatu kutuhuli bayi tuka bayi tuki bayi taki bayi taki naam sakit riba hamis makrif matahdahu khatun awalang yaw mayaku nun nasil kalfarosil mabosu annatu isimkana marfu'un disomatin nam natu kalfarosil Harfu Jarin saja Harfu Jarin saja Baru Harfu Jarin Alvaro Ismu Majururun Ismu Majururun Ismu Majururun Bilkafi Bilkafi dulu Majurur karena kaf Karena ka tadi Ismu Majururun Di kafi Wa alamatu Dari kasropin Danian Ma'akala ahadun Do'alman kotun Hoiron min anyakkuli Min anyakkulah Min amali Yadji Akala Si'lun ma'adji To'aman Ahadun Ahadun Fa'ilun Marfu'un Bidhamatin Na'am To'aman So'aman ma'f'ul bi' Ma'f'ulun bi' Mancubun bi' Fathatin Nah Salisan Salisan Masjunatu Safinatun Nuhi Manrogibaha Tah Majat Tadawaman Tahol Tahol Lafa Anha Guriko Masjunatu Mugadaun Marfu'un Jigamatin Safinatun Khobar Muttada Marfu'un Jigamatin Bahwa Mudah 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 Ilai Masjururun Hirkaf Rodin Nah Ada yang ditanyakan Ibu Yati Nanti Belum ada Saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Penjawaban dari Ibu Yati Dari Tadribat Untuk Pelajaran yang pertama Atau Ad-Darsul Awal Tapi sekarang Kita Masuki ke Pelajaran Yang kedua Atau Ad-Darsul Thani Al-Ismul Mu'rabu Wal-Ismul Mabaniyum Al-Kalimatul Jadi Datu Kosa kata baru Iktada Bi Artinya disini Setelah iktada Harus menggunakan Huruf jar Bi Meskipun Bi disini Bisa jadi Tidak diartikan Artinya Adalah Menjadikan Kutuah Atau Mencontoh Atau Menyontoh Itu Iktada Bi Jadi Kutuah itu Dari kata Iktada Rasulullah adalah Kutuah Rasulullah adalah Contoh Yusofihu Yusofihu Artinya adalah Berjabat Tangan Berjabat Tangan Atau Menyalami Lebih Gampang Kenapa Lebih enaknya Pake Menyalami Karena Kalau Berjabat Tangan Biasanya Bahasa Indonesia Pake Dengan Sehingga Nanti Dikira Kalau Bahasa Arab Pake Bi Tapi Dalam Bahasa Arab Tidak Aku Menyalamimu Atau Sudah Masuk Dalam Berjabat Tangan Dengan Sudah Masuk Di dalamnya Itu Makna Dengannya Sudah Ada Jadi Sofaha Yusofi Ho Itu Apa Namanya Sudah Maknanya Berjabat Tangan Dengan Atau Menyalami Bisa Lalu Ada Bahas Tu'an Ini Bahas Itu Harus Pake An Sudah Gandengannya Sudah Dari Sononya Jadi Harus Pake An Seperti Iktadabi Fakarofi Maka Bahasa Pake An Artinya Bisa Mencari Ada Dua Makna Disini Bisa Mencari Bisa Membahas Makanya Bahas Membahas Itu Dari Bahasa Arab Membahas Tapi Bisa Juga Artinya Mencari Abhasu Anil Kitabi Aku Mencari Kitab Lalu Ada Yufak Kihu Menjadikan Fakih Yufak Dari Fak Koha Yufak Kihu Artinya Menjadikan Fakih Menjadikan Paham Kita lanjut Ke Al-Amsilatu Contoh-contoh Penggunaan Kosa Kata Baru Tadi Dan juga Nanti Diambil Dari Amsila Ini Adalah Kaidah Dalam Bab Ini Disitu Di kolom Paling Kanan Ada Setelah Mu'rab Ad-Domir Ismul Isyara Al-Ismul Musul Lalu Ada Tiga kolom berikutnya Ada Al-Raf'u Al-Nasbu Dan Al-Jarru Tiga Kondisi I'rab Raf'a Nasob Dan Jar Yaitu Tiga Kondisi I'rab Kedudukan I'rab Pada Isim Yang Pertama Adalah Contohnya Iktadal Mu'minu Bi Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Mu'min Itu Menyantah Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Mu'min Disini Marfu Sebagai Apa Fa'il Lalu Contoh berikutnya An-Nasbu Innal Mu'mina Layak Zibu Sesungguhnya Seorang Mu'min Itu Tidak Berdusta Al-Mu'min Disini I'rabnya Apa Nasob Atau Mansub Kenapa Didahulih Dengan Inna Karena Kedudukan Mu'min Dalam jumlah Dalam kalimat Ini adalah Ismu Inna Dan Isim Inna Sebagaimana Kita ketahui I'rabnya Adalah Mansub Lalu ada Al-Jaru Al-Mu'min Al-Qawiyyuh Khairun Wahab Inallah Minal Mu'min Dha'ifi Seorang Mu'min Yang kuat Lebih Baik Dan Lebih Dicintai Oleh Allah Dari Mu'min Yang lemah Meskipun Dua-duanya Dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mu'min Disini Didahulih Dengan Rufjar Min Lalu Kemudian Ada Ad-Domir Cantah Untuk Pahunaan Ad-Domir Anta Talibul Ilmi Engkau Adalah Talibul Ilmi Lalu Ada Muhammad Yusofi Huka Muhammad Menyalamimu Assalamualaika Warahmatullahi Wabarakatuhu InsyaAllah Semoga 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 Keselamatan Atasmu Dan Rahmat Allah Setelah Keberkahannya Lalu Contoh berikutnya Ada Ismul Isyarati Contohnya Hatha Kitab Al-Fikhi Ini Adalah Buku Fikih La'alla Hatha Mufidun Semoga Ini Bermanfaat Berfaedah Tusalli Fihadal Masjidi Atau Nusalli Fihadal Masjidi Kita Sholat Di Masjid Ini Lalu Contoh berikutnya Al-Ismul Mausul Penggunaan Ism Mausul Najahal Lalu Nasab Ohibbul Ladi Yahfadul Kur'ana Aku Mencintai Orang Yang Menghafalkan Al-Quran Lalu Contoh caranya Bahas Tu'an Ladi Sa'adani Amsi Aku Mencari Orang Yang Menolongku Kemarin Lalu Berikutnya Ismul Syarti Man Yuridillahu Bi khairan Yufakih Fiddin Ini Tentu hanya Di depan Saja Untuk Ism Syarat Tidak Mungkin Di tengah Atau Di belakang Untuk Keadaan Mansub Atau Majrurnya Tidak Ada Lalu Ada Ismul Istifa Aynallahu Aynallahu Dimana Allah Barang Siapa Yuridillahu Bi khairan Yang Dienginkan Kebaikan Oleh Allah Yufakih Fiddin Allah Akan Menjadikannya Fakih Faham Di Dalam Agama Itu Untuk Contoh Contohnya Akan Kita Mabni Ism Ism terbagi Menjadi Dua Mu'rab Dan Mabni Ini Pembagian Ism Ditinjau Dari Perubahan Huruf Terakhir Atau Perubahan Harokat Huruf Terakhir Pada Suatu Ism Maka Disebut Pembagian Ini Dengan Mu'rab Dan Mabni Lalu Apa Yang Dimaksud Dengan Ism Mu'rab Huwa Ism Alladhi Layalzamu Akhiruhu Halatan Wahidatan Yang Dimaksud Dengan Ism Mu'rab Adalah Ism Yang Akhirnya Tidak Tetap Pada Satu Keadaan Atau Lebih Gambangnya Ism Mu'rab Adalah Ism Alladhi Yataghayyaru Syaklu Akhirhi Ism Yang Berubah Huruf Akhirnya Yang Bisa Berubah Huruf Akhirnya Contohnya Apa Al-Mu'min Maka Kita Mengatakan Iktadal Mu'minu Nuh Pake Dommah Iktadal Mu'minu Birasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Lalu Terkadang Berharokat Fathah Innal Mu'mina Na Layak Zib Lalu Juga Bisa Berubah Menjadi Kasrah Al-Mu'minu Al-Mu'minu Khairun Wahab Al-Mu'minu Yang ketiga Harokatnya Kasrah Ketika Suatu isim Bisa Berubah Harokatnya Ini Sesuai Dengan Kedudukannya Dalam Jumlah Dalam Kalimat Maka Disebut Dengan Isim Mu'rab Nah Sekarang Kita Ke isim Mabni Wahual isim Alladhi Yalzamu Akhiru Halatan Wahidatan Isim Yang Tetap Harokat Akhirnya Pada Satu Keadaan Atau Al-Isim Alladhi La Yataghayyaru Syaklu Akhirihi Isim Yang Tidak Berubah Harokat Akhirnya Itu Namanya Isim Mabni Contohnya Apa Alladhi Najah Alladhi Ijtahada Fidirosatihi Uhib Alladhi Yahfadul Qur'ana Bahastu Anilladhi Sa'adani Amsi Maka Disini Alladhi Kalau kita Perhatikan Kedudukannya Ada yang Sebagai Fa'il Ada yang Maf'ulbi Dahulu Dengan Rufjar Semuanya Masih Dibaca Alladhi Ada Alladhu Alladha Atau Alladhi Dibedakan Tidak Ada Tapi Semuanya Tetap Dibaca Satu Lalu Kemudian Apa Saja Yang Termasuk Dari Isim Mabni Kenapa Disini Disimutkannya Isim Mabni Saja Contohnya Isim Mu'rab Kok Tidak Karena Hukum Asalnya Mu'rab Isim Itu Hukum Asalnya Mu'rab Dikecualikan Yang Mabni Saja Berikutnya Apa saja Isim Mabni Tersebut Minal Asma'il Mabni Isim Isim Mabni Diantaranya Adalah Yang pertama Al-Ali Ad-Domir Yang pertama Ba-Domir Mislu Ana Hua Ini Tidak 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 Pernah Berubah Gak Ada Hu Gak Ada Hui Gak Ada Yahu Yata Buah Bagaimana Ana Gak Ada Anu Atau Ani Gak Bisa Lalu Yang Ba Ismul Isyarat Isim Al-Isyarah Seperti Hadha Hadihi Untuk Hadhanya Gak Bisa Berubah Hadhi Gak Bisa Berubah Gak Gak Ada Hadhi Hadhi Gak 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 Bisa Berubah Ini Namanya Berarti Isim Mabani Kemudian Yang Jim Ada Ismul Mausul Al-Ismul Mausul Mislu Alladhi Allati Ini Juga Gak Akan Bisa Berubah Adal Ism Syarti Ism Syarat Nanti Akan Ada Contoh 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 Yang Lainnya Yang Berkaitan Dengan Ism Syarat Ini Hanya Sebagai Pengenalan Sehingga Contohnya Satu Saja Yaitu Man 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 Yuridillahu Bih Khairan Tadi Itu Man Termasuk Ism Syarat Jadi Man Itu Sendiri Juga Macam Macam Banyak Ada Man Itu Termasuk Ism Istifah Man Disini Ism Syarat Man Terkadang Menjadi Ism Mausul Ini Tergantung Dengan Konteks Untuk Mengetahuinya Kita Melihat Konteks Kalimatnya Seperti Apa Yang Cocok Untuk Penggunaan Man Tersebut Lalu H Ism Istifah Ism Istifah Kata Tanya Seperti Aina Ini Juga Gak Kan Berubah Aino Aini Gak Ada Aini Adanya Nama Orang Di Indonesia Namanya Aini Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Dari Kata Aina Tadi Itu Gak Bisa Berubah Harokat Makanya Disebut Dengan Ism Mabani Kemudian Ini Ketika Al-ismul Mabani Yu Yu Robu Hasaba Mauki Fil Jumlah Ism Mabani Di Iqrab Sesuai Dengan Kedudukannya Dalam Kalimat Sesuai Dengan Kedudukannya Dalam Kalimat Tab Disini Kita Buatkan Contoh Dari Penggunaan Iqrab Kita Deringaskan Untuk Penjelasan Cara Meng Iqrab Atau Bagaimana Membedakan Iqrab Ism Mabani Dan Ism Mu'rab Tab Ini Sudah Untuk Buku Ini Kita Akan Apa Namanya Pembahasan Iqrab Itu Sudah Lebih Panjang Daripada Sebelumnya Untuk Ism Mu'rab Dan Mabani Pembahasannya Sudah Agak Panjang Untuk Meng Iqrab Yang pertama Perlu kita Ketahui Kaedah Dalam Membuat Iqrab Sebagaimana Disitu Sudah Ada Di Buku Ringkasannya Nanti Bisa Dilihat Untuk Ism Mu'rab Contoh Misalkan Kita Menggunakan Satu Contoh Saja Hadha Kitabun Hadha Adalah Ism Mabani Karena Ism Isyarah Sedangkan Kitabun Ini Adalah Ism Mu'rab Karena Harokatnya Bisa Berubah Sesuai Dengan Kedudukan Bisa Kitabun Bisa Kitaban Bisa Kitabin Dan Seterusnya Tapi Kalau Hadha Tetap Baganya Disebut Dengan Ism Mabani Bagaimana Cara Meng-Irab Ini Nanti Berlaku Dengan Berlaku Pada Semua Ism Mabani Jadi Berlaku Pada Semua Ism Mabani Bagaimana Cara Kita Meng-Irab Cara Meng-Irab Yang pertama Kita Sebutkan Nau'el Ism Jenis Ism Jenis Ism Itu Apa Apakah Ism Isyarah Apakah Al-Ismul Mausul Atau Ism Isyarat Itu Namanya Jenisnya Atau Domir Nah Karena Disini Hadha Ism Isyarah Maka Disebutkan Ismun Ismu Isyaratin Maka Disini Disebutkan Apa Nau'nya Jenisnya Dulu Ismu Isyarah Lalu Disebutkan Bina'uhu Bina'uhu Itu Mabani Apa Bina'uhu Yaitu Ismu Isyaratin Mabaniyun Mabaniyun Alat Apa Haroka Terakhirnya Ini Sukun Mabaniyun Ala Mabaniyun Ala As-Sukun Lalu Karena Mabani Istilah Mabani Tidak Mengenal Istilah Marfok Mansub Ataupun Majrur Pada Isyam Mabani Yang Dikenal Adalah Fimahalli Fimahalli Seharusnya Karena Mubtada Seharusnya Marfok Maka Istilahnya Menjadi Profin Atau Istilahnya Mahalluhu Ala Robi Menempati Kedudukan Mahal Itu kan Tempat Menempati Jadi Kalau Isyam Mabaniyun Tidak Dikatakan Marfok Tapi Dikatakan Menempati Kedudukan Rova Karena Kalau Dikatakan Marfok Mansub Itu Hanya Pada Isim Mu'rob Saja Lalu Disebutkan Mau Kek Viljumlah Istilahnya Mau Kek Viljumlah Itu Kedudukan Mau Kek Viljumlah Baru Sekarang Ditulis Apa Mubtadaun Jadi Ismu Isyaratin Mabaniyun Ala Sukuni Fimahalli Raf'in Mubtadaun Ini Untuk Isyam Mabaniyun Atau Untuk Hadha Ada pun Kitabun Iropnya Adalah Langsung Kedudukannya Bang Sekarang Kalau Tadi Mau Kek Jumlahnya Di Akhir Kalau Isim U'rob Ditaruh Di Depan Ditaruh Di Depan Kedudukan Sebagai Khabarul Mubtada'i Lalu Kemudian Iropnya Atau Hukumnya Boleh Marfu' Jadi Istilah Marfu' Itu Hanya Pada Isim Mu'rob Marfu'un Sekarang Baru Tanda Irop Wa'alamatuh Sekarang Kita Pakai Wa'alamatuh Kalau Biasanya Marfu'un Bidhammah Mansubun Bilfathah Sekarang Kita Tambah Marfu'un Wa'alamatuh Raf'ihi Tanda Raf'ahnya Adalah Adhammah 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 Fi'akhirihi Karena Nanti Ada Dhammah Yang Tidak Nampak Dhammah Nampak Ini Berarti Alamatul Irop Wa'alamatuh Raf'i Adhammah Adhammah Fi'akhirihi Ini Untuk Isim Mu'rob Seperti Kitabun Kalau Kita Membuat Contoh Yang Lainnya Misalkan Misalkan Apa Namanya Yusofi Huka Tadi Ana Yusofi Huka Atau Yusofi Fihuka Mana Disini Domirnya Ka Bagaimana Ini Saya Taruh Disini Semoga Tidak Bingung Namanya Al-Kaf Ada Satu Ruf Disebutkan Namanya Al-Kafu Iropnya Adalah Nauknya Namanya Domirun Kalau Domir Yang Bersambung Di Belakang Seperti Ini Namanya Mutasilun Domirun Mutasilun Mabniyun 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 Al-Aba Harikatnya Apa Tadi Fathah Mabniyun Al-Fathih Perhatikan Disini Kalau Menjelaskan Isim Mabni Isim Mabniyun Maka Penggunaannya Fathih Bukan Fathati Karena Mabniyun Kan Mudhakar Sehinggal Fathih Mabniyun Al-Fathih Nah Kira-kira Kedudukannya Apa Karena Kita Tidak Boleh Mengatakan Marfuk Mansub Atau Majurur Maka Harus Dikatakan Fimahalli Harusnya Mansub Seharusnya Maka Disini Fimahalli Nasbin Baru Kedudukannya Sebagai Mabniyun 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 Fim Mahalli Nasbin Muf Ulun Bihi Ini contoh Untuk Meng Iqrab Dari Isim Mabniyun Secara Umum Sudah Ada Di Kitab Insya Allah Nanti Akan Kita Jelaskan Lebih Dalam Lagi Atau Kita Sedikit Ulangi Dan Tadribatnya Insya Allah Akan kita Jelaskan Pada Pertemuan Berikutnya Mungkin Itu Yang Dapat Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kita Di Sori Hari Ini Semoga Apa Yang Kita Belajari Bisa Kita Amalkan Bisa Kita Meroja'ah Sehingga Dengan Yang pun Allah Subhanahu Wata'ala Juga Memudahkan Kita Dalam Mempelajari Agama Islam Ini Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallah Alhamdulillah Asyadu Alla Ilaha Ilanta Astagfiruka Watu Bulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan